Lalu Yesus membawa serta Yohanes, Jakobus, dan Petrus ke atas bukit untuk berdoa. Sementara ia sedang berdoa, wajahnya bersinar-sinar dan jubahnya menjelaskan. Menjadi putih berkilauan. Tiba-tiba ada dua orang berbicara dengan Yesus. Mereka adalah Musa dan Elia yang nampak dalam kemuliaan surgawi. Engkau akan mengedapi maksud Allah. Engkau akan mati di Yerusalem. Setelah mereka pergi, Petrus berkata kepada Yesus, Guru, betapa indahnya kita berada di sini. Kami akan menerikan tiga tenda. Satu untukmu. Sementara Petrus berbicara, ada awan yang datang menaungi mereka. Maka murid-muridnya pun menjadi takut, dan ada suara dari surga mengatakan, Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Terima kasih telah menonton!